Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Habislah anak menantu Muhyiddin atau habislah menantu Muhyiddin kata netizen ketika membacakan laporan daripada My Metro ini. Saya tertanya-tanya, apa yang menyebabkan netizen menulis komen seperti itu? Rupa-rupanya, inilah keputusan yang paling menakutkan menantu Muhyiddin akhirnya dikeluarkan oleh pihak berkuasa Malaysia. Yaitu, notis merah Interpol, polis terima permohonan SPRM, ianya berkaitan dengan menantu Muhyiddin. Polis diraja Malaysia PDRM sudah menerima permohonan daripada SPRM Malaysia bagi memohon notis merah polis antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada My Metro hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, permohonan itu diterima secara lisan daripada SPRM dan polis akan bekerjasama. Jika ada maklumat berkaitan perkara ini, kita akan serahkan kepada pihak SPRM. Katanya, pada sidang media selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Haman di sini hari ini. Harian Metro sebelum ini melaporkan polis diraja Malaysia PDRM dan pesuruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia SPRM akan bekerjasama bagi permohonan notis merah polis antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. SPRM sebelum ini dilaporkan akan memohon notis merah Interpol terhadap menantu Muhyiddin dan seorang lagi individu yang dipercaya melarikan diri dalam kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambil alihan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sesebuah kementerian. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azambaki dilaporkan sebagai berkata, permohonan itu akan dilakukan dengan bantuan PDRM dalam masa terdekat. Individu pertama yang dicari SPRM ialah Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, dengan alamat terakhir di Lot 65 Sanwe Kiara Hills, Jalan 32-70E, Desa Seri Hartamas, Manakala. Seorang peguam Mansur Saad, 69 tahun, beralamat terakhir di 5 Jalan SS19-1C, Subang, Jaya Selangor. Bagaimanapun, Muhammad Adlan dalam satu kenyataan melalui peguam, Datuk Baljit Singh Sidhu, menafikan beliau lari daripada pihak berkuasa dan menyatakan akan pulang ke tanah air bagi membantu siasatan. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang telahpun dinyatakan oleh SPRM melalui Azambaki baru-baru ini ialah apabila Azambaki berkata, Jangan beri alasan, cepat pulang ke Malaysia. Itu adalah gesaan daripada SPRM kepada menantu Muhyiddin Yassin. Kalau dah nak pulang, pulanglah cepat-cepat. Beri kerjasama, kata SPRM. Ini menimbulkan satu tanda tanya daripada netizen yang menyatakan, Mengapa terlalu lama untuk pulang ke Malaysia? Kalau orang lain, pasti mereka akan segera pulang ke Malaysia. Tapi kenapa menantu Muhyiddin lama sangat, degil sangat, keras sangat, apa lagi ya? Nak balik ke Malaysia. Memang betul dia mungkin akan mau balik ke Malaysia, tapi kenapa terlalu lambat, kata mereka. Adakah sesuatu yang mau ditunggu, ataupun adakah sesuatu yang mau disembunyikan, kata netizen lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita, begitu banyak tangkapan yang dilakukan oleh SPRM. Dan memang, Anwar Ibrahim telahpun mengistiharkan perang terhadap penggiat-penggiat rasuah yang suka makan duit, yang suka sakau di sana-sini. Itu sebab ramai yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Sebab mereka terganggu melakukan aktiviti sakau mereka. Terkini, SPRM menahan, menangkap dua orang termasuk. Penguatkuasa di Selangor dan Pahang. Ini pastinya mengejutkan kita semua. Beberapa hari selepas keputusan PRM diumumkan, masih lagi ada yang melakukan rasuah dan telahpun ditahan oleh SPRM. Ini satu perkara yang memang agak mengejutkan kita, tetapi membanggakan kita kerana SPRM di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim bekerja dengan luar biasa dan juga amat efektif dan dinamik serta proaktif. SPRM menahan dua orang termasuk penguatkuasa di Selangor dan Pahang. Dua ditahan seruhanjaya pencegahan rasuah SPRM selepas disyaki menerima rasuah RM105,000 berkaitan kes surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia tengah hari tadi. Mereka ditahan di pejabat SPRM Selangor hari ini. di sini dan pejabat SPRM Pahang sekitar jam 1 tengah hari tadi ketika hadir memberikan keterangan. Kedua-dua mereka dipercaya menerima rasuah bagi tujuan mendapatkan surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia untuk bekerja sebagai pelaut sedangkan mereka bukan pekerja bidang itu. Sumber berkata suspek pertama berusia 30-an adalah anggota penguatkuasa menakala. Suspek kedua yang berusia 40-an adalah pemilik syarikat. Katanya, kedua-dua individu berkenaan dipercaya melakukan kesalahan berkenaan daripada September hingga Disember 2022. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor Datu Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Katanya, kes disiasat mengikut seksyen 17 dalam kurungan A dan 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistrit di sini esok untuk permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita kerana perkara ini betul-betul satu perkara yang kita sebenarnya suka kerana SPRM makin hari makin menakutkan. Sebenarnya, kalau SPRM lebih menakutkan itu perbuatan itu perkara yang amat positif. Makin menakutkan itu perkara yang positif. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kerana SPRM juga pada 25 Julai yang lepas pada 25 Julai yang lepas telahpun menahan dua lelaki dalam siasatan bekalan mangsa banjir di Selangor. Bertapa jahatnya orang-orang ini kerana bekalan mangsa banjir pun disakau juga. Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM menahan dua lelaki kerana disyaki terbabit dalam pembekalan barangan keperluan mangsa banjir yang membabitkan nilai projek berjumlah kira-kira RM900,000. Kedua-dua yang berusia 30-an ditahan kira-kira jam 2.30 petang tadi di Pejabat SPRM Selangor ketika diminta hadir untuk memberikan keterangan. Difahamkan, suspek pertama ialah bekas pengurus operasi sebuah hiasan dan didakwa menyalahgunakan jawatannya untuk mengesyorkan syarikat milik suspek kedua yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. Ia adalah bagi membekalkan barangan keperluan mangsa banjir pada tahun lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor Datu Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata, Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majjistris Alam pada jam 9 pagi esok untuk tujuan permohonan reman. Berita ini dipetik daripada BH Online bertarik 25 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, Apa pendapat anda dengan kehebatan dan juga ketajaman SPRM sekarang ini menahan semua pesalah-pesalah pesakau-pesakau dan orang-orang yang suka dengan perbuatan penyalahgunaan kuasa penyelewengan? Bagi saya, saya berbangga mempunyai SPRM seperti ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk Muhyiddin dan pengikut Muhyiddin. Juga penyokong Muhyiddin dipetik daripada sabudinhusin.com Muhyiddin belum boleh tidur lena. Rasa gembira Muhyiddin Yassin dan para penyokongnya atas keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu daripada empat pertuduhan salah guna kuasa nampaknya tidak bertahan lama. Ini berikutan pejabat Peguam Negara dengan segera telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan tersebut petang tadi. Maknanya, masih ada kemungkinan kes tersebut dibicarakan jika rayuan itu diterima di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi, sabar dulu dan jangan terlalu awal untuk bergembira dengan mengaitkan keputusan Mahkamah Tinggi itu sebagai bukti pertuduhan yang dibuat atau adalah bermotifkan politik. Hakikatnya, keputusan Mahkamah Tinggi itu adalah bukti bahwa Perdana Menteri atau pihak eksekutif di Putrajaya tidak campur tangan sama sekali dalam urusan mahkamah. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengurusi Perikatan Nasional itu untuk membatalkan empat pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dana wibawa berjumlah RM 232.5 juta yang diterima bersatu atas alasan pertuduhan itu tidak jelas dan melanggar keperluan kanun tata cara jenayah. Dengan itu, Muhyiddin telah dilepas dan dibebaskan daripada empat pertuduhan terhadapnya selain rayuan telah difailkan kepada yang mungkin terlupa. Muhyiddin juga masih lagi ada tiga kes di bawah amlah yang perlu dihadapinya. Peguam Negara Idr Sarun berkata Keputusan Mahkamah Tinggi hanya membabitkan empat pertuduhan bagi kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 sahaja. Katanya Tapi katanya, tiga lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan satu Akta Pencegahan Penggubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dihadapi Muhyiddin masih lagi kekal dan tarik sebutan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur adalah pada 9 September 2023 sebagaimana yang telah dijadual atau juga tidak berubah. Di samping itu, menantun yang dicari SPRM dan kini telah dimasukkan dalam notis merah pihak polis untuk ditangkap turut merupakan satu lagi beban menunggu buat Muhyiddin. Ketua Polis Negara Razaruddin Husin berkata PDRM akan bekerjasama dengan SPRM dalam isu berkaitan. Sekiranya ada maklumat tambahan sama ada itu ada notis merah intepul saya akan memaklumkan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya kata beliau lagi. Artinya sekarang ini, jangankan nak tidur lena, nak senyum pun masih tak semudah biasa untuk Muhyiddin ukirkan pada wajahnya dengan sesuka hati. Masih banyak kemungkinan tak terduga bakal menerpa kehidupan Muhyiddin lagi. Di petik daripada sabudinhusin.com ditulis oleh Sabudin bertarik daripada 5 Ogos tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah anda juga setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa Muhyiddin belum boleh tidur lena lagi memandangkan apa yang berlaku kemarin telahpun dirayu oleh pihak kerajaan ataupun peguam negara ke jabatan mahkamah rayuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!